Intro Shalom kekasih Tuhan, tema devotion kita hari ini adalah Get over it atau lupakanlah dan kita akan membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-22 dikatakan demikian Hati yang gembira adalah obat yang manjur tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang Salah satu program TV Good Morning Amerika membahas mengenai Get over it day atau hari melupakan derita Pendirinya adalah seorang lelaki yang bernama Jeff Goldblatt Ia mendirikan hari tersebut setelah ia mengalami kesedihan dan luka karena hubungannya berakhir dengan sang kekasih Dan ia bertekad agar setiap orang dapat melupakan apapun kesedihan mereka dan dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan penuh semangat Seperti firman Tuhan berkata untuk segala sesuatu ada masanya untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya Ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa Kekasih Tuhan, kalau kita sedang mengalami kesedihan di dalam kehidupan kita Jangan sampai kita larut di dalamnya Apalagi di masa pandemi seperti ini Mungkin ada banyak kesedihan yang datang dalam kehidupan kita Mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita cintai dalam hidup kita Mungkin juga kita kehilangan pekerjaan kita Atau mungkin sebagian dari omset-omset usaha dan pekerjaan kita Tapi ketika kesedihan itu datang dalam kehidupan kita Pilihlah untuk menghadapinya dan segera menyelesaikannya Nah kalau kita baca kisah daripada seorang Raja Daud dalam Alkitab Dikatakan saat itu Daud mengalami kesedihan yang luar biasa Setelah dia mendengar Raja Saul dan Jonathan anaknya mati di medan perang Dikatakan di Alkitab bahwa Daud beserta seluruh pasukannya Mereka mengoyakkan pakaian mereka Mereka meratap, mereka menangis, bahkan mereka berpuasa Sampai matahari terbenam Tetapi dikatakan Daud tidak larut di dalam kesedihan itu Mereka mengalami kesedihan itu hanya sampai pada waktu hari itu berakhir Dan mereka segera bertindak atas orang Amalek yang membunuh Raja Saul Jika hari ini saudara sedang mengalami kesedihan Jangan sampai kita larut di dalam kesedihan itu Ingat Tuhan kita adalah Tuhan yang turut merasakan kesedihan-kesedihan yang kita alami di dalam kehidupan kita Ketika kesedihan itu datang dalam kehidupan kita Tuhan akan memperlengkapi kehidupan kita Dengan apa? Dengan kekuatan, bukan cuma dengan kekuatan Tapi kemampuan untuk mengatasi kesedihan itu Seperti firman Tuhan ini datang di dalam kehidupan kita hari ini Ketika kesedihan itu datang Jangan sampai kita larut di dalamnya Karena firman Tuhan berkata Hati yang gembira adalah obat yang manjur Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang Tuhan Yesus memberkati saudara Amin